Hidup lelangga! Hidup lelangga! Hidup lelangga! Ini saatnya kita tunjukkan siapa diri kita. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan masih terus berlanjut. Perlawanan bersenjata dari pejuang kemerdekaan Indonesia pun merebak di berbagai daerah. Salah satu peristiwa heroik yang menandai perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan adalah pertempuran Bojong Kokosan yang terjadi di wilayah Sukabumi pada 9 Desember 1945. Pertempuran tersebut kemudian disebut pertempuran Bojong Kokosan. Pertempuran ini bermula saat tentara sekutu datang ke Sukabumi tidak membawa tawanan perang, yaitu tentara Jepang. Telah disepakati bahwa pihak Inggris berjanji tidak akan menyertakan tentara Netherlands Indies Civil Administration atau NIKA di barisan pasukan sekutu. Selain itu, sekutu juga sepakat dengan pemerintahan Republik Indonesia untuk melibatkan tentara keamanan rakyat atau TKR dalam proses pengiriman bantuan perbekalan untuk tawanan. Tapi, sekutu melanggar kesepakatan. Pengiriman perbekalan untuk tawanan dilakukan dengan konvoy besar tanpa melibatkan TKR. Bahkan, konvoy tersebut ditumpangi oleh tentara NIKA yang mana tujuannya menjadi berbeda dan tidak menguntungkan bagi pihak Indonesia. Yaitu, memberikan bantuan untuk tentara mereka di Bandung dan menjaga kelancaran jalan darat antara Sukabumi, Bandung, dan Cianjur. Konvoy tersebut diikuti sebanyak satu batalion tentara. Artinya, berkisar 500 hingga seribuan serdadu yang meliputi tentara Inggris Sekutu, NIKA Belanda, dan tentara Gurka atau orang-orang Nepal. Mendengar kedatangan konvoy memasuki Sukabumi, pimpinan Kompi 3 saat itu Kapten Murad dan Laskar Rakyat Sukabumi segera menghadang dan menduduki tempat pertahanan di pinggir-pinggir tebing utara dan selatan jalan di Bojongkokosan. Sebelum melakukan pengadangan itu, pejuang Indonesia tentu saja sudah menyiapkan strategi pengadangan ini dengan matang. Komandan Resimen 3 TKR Kletkol, Edy Soekardi, bersama dengan Laskar-Laskar Rakyat seperti Hisbullah, Pimpinan Haji Akbar, Fisabilillah, Barisan Banteng, Pimpinan Haji Toha, dan Kesindo. Barisan pejuang yang terlibat dalam peristiwa Bojongkokosan diperkuat juga oleh Senjata Rampasan dari Tentang Jepang. Peta penyerangan ini sepanjang 81 km disusun dalam 4 titik tempur, mulai dari Cigombong, Bogor, sampai Ciranjang, Cianjur. 81 km itu lebih jauh dari Jakarta ke Karawang, 70 km, atau hampir sama dengan Jakarta ke Serang, 86 km, Jakarta-Depokmah, 27 km, Jakarta-Bekasi adalah yang paling jauh, karena orbit Bekasi sudah pisah dari bumi, lebih dekat ke arah matahari. Karena Bekasi panas banget sih. Dari 81 km itu, titik utama penyergapan terletak di Bojongkokosan, Sukabumi. 9 Desember 1945, regu pengadangan pertama dipimpin oleh Mayor Yahya Bahram serta Kapten Murad Idrus sebagai pelaksana lapangan. Pengadangan pertama ini sebelumnya menjadi barikada tipuan dan bertujuan mengacaukan konsentrasi sekutu. Strategi itu didasari pertimbangan bahwa pasukan sekutu dan Nika dibekali dengan persenjataan perang lengkap, termasuk 8 tank stuart, cancer wagon, truk-truk pengangkut, hingga dikawal 3 pesawat Thunderbolt dan 1 pesawat Mosquito. Saat konvoy ini tiba di Bojongkokosan, mereka terpaksa berhenti sekitar pukul 15.30. Pemberhentian ini karena kendaraan pengawal konvoy sekutu terjebak lubang yang disiapkan oleh para pejuang di jalan yang diapit dua tebing di daerah Bojongkokosan. Dari sini, serangan dimulai. Dalam beberapa jam, pengadangan yang awalnya diremehkan sekutu itu mulai berubah menjadi pertempuran berdarah. Granat tangan dan bom-bom Molotov kemudian dilemparkan ke arah sekutu dari tangan-tangan Laskar Rakyat Indonesia. Bom-bom kemudian pun dilempar juga pada kendaraan-kendaraan tempur mereka. Letusan senapan bermunculan dari tebing-tebing sisi kiri dan kanan di jalan Bojongkokosan. Tentar sekutu yang tidak menyangka akan penyerangan tersebut berubah panik dan kehilangan kendali. Apalagi pada saat itu, cuaca menjadi tidak menentu. Hujan deras turut menyertai pertempuran Bojongkokosan hingga mengganggu medan pertempuran. Akhirnya, ketika hujan reda, barulah pesawat tempur Inggris mulai menembaki area tempur dari kawasan udara. Saat itu, saat pasukan pejuang Indonesia mulai kehabisan mesiu, mereka terpaksa mundur. Kemudian pertempuran kembali terjadi di sepanjang jalan kokosan itu hingga perbatasan Cianjur sampai Ungkrak, Selakopi, Cikukulu, Situawi, Cisere, hingga Degung. Perang juga meletus hingga lintasan Ngaweng, Cimahpar, Pasekon, Sukaraja, hingga Gekbrong di perbatasan Sukabumi Cianjur. Serbuan itu menjadi hantaman yang signifikan bagi sekutu. Tercatat dalam pertempuran Bojongkokosan sekitar 50 tentara sekutu tewas dan 100 orang cidera berat. Sebaliknya, merujuk pada arsi pusium Bojongkokosan korban dari kubu Indonesia adalah 28 orang terjuang dari mulai Kapten, Serma, Sersan, Kopral, hingga Prajuri. Ada pun Laskar Hizmulo dan Laskar Pesindo ikut jadi korban. Pada tanggal 10 Desember 1945, Angkatan Udara Inggris melakukan serangan balasan. Pesawat-pesawat Air Force sekutu menjatuhkan bom-bom besar di beberapa desa di Kompah, Parung Kuda, dan Cibadak hingga hancur dan rata dengan tanah. Penduduk desa tersebut sebelumnya memang telah meninggalkan sekitar area pertempuran. Tapi tetap di tengah rai, wilayah itu sebagai tempat persembunyian TKR dan barisan pejuang. Serangan pesawat-pesawat tempur itu dilakukan setelah mengetahui puluhan tentara sekutu tewas di tangan pasukan TKR. Serangan udara yang mengerikan itu tercatat sebagai yang terbesar sepanjang Perang Dunia Kedua. Pada peristiwa pengeboman itu, 73 pejuang meninggal dunia dan lebih dari itu, rakyat sivil pun banyak yang menjadi korban. Terjadinya pertempuran Bojong Kokosan sejak tahun 2004 ditetapkan sebagai hari jual siliwani. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.